Hai senyata kain saten namanya orang masing-masing ini namanya kain saten terus ini saya pakai pancing biasa ya pancing biasa nomor 20 kecil ya pancing biasa nomor 20 kecil ya kecil karena anak tongkolnya kecil-kecil ya yang makan lagi musim anak tongkol yang kecil yang gede nya ada yang dua jari ada yang satu jari gede anak tongkolnya makanya pakai pancing yang kecil disini terus ada senar ini senar nomor 100 ya pakai nomor 100 atau nomor 80 ya senar biasa taksi biasa oke saya rakit dulu ini ada kilap-kilap juga ini ada kilap-kilapnya selayanya di toko pancing banyak banyak yang jual tanpa nama kain satennya potong persegian potong 3 cm persegi kira-kira 3 cm persegi kira-kira 3 cm persegi dan ambil berapa helai pakai ludah coba pakai ludah ya kenapa pakai ludah supaya tidak berhamburan supaya mengukur ya kainnya kemudian ambil berapa selay ya ambil kainnya siapin kainnya ini senarnya potong 25 cm ya kira-kira potong 25 cm ya ambil kainnya mudah mudah jelas masukin lubang senar nah itu dia susah masuk kalau tidak pakai ludah harus pakai ludah supaya gampang masuknya nah itu fungsinya kemudian dicepit ya ya ini ya cepit tangan kiri ambil senar masukkan kira-kira 1 cm cepit nah lilit lilit 5-6 lilitan masukkan lagi dari lubang belakangnya ya oke sudah jadi ini kayak ini ya ini halus ya karena ikannya yang makan juga kecil-kecil jadi bikin bulunya halus ya oke rencana ini saya mau bikin 15 matakail pakai 15 matakail matakail saja terus saya rakit oke sekarang tinggal di rangkai dirakit pasang alin pasang apanya ini inter apa-apa oke ya ya kasih jarak kasih jarak kasih jarak antara pancing ke pancing 30 cm aja ya 30 cm jam ha ya 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 Terima kasih telah menonton!